Satuan SRC Narkoba Polres Kerinci membekuk tiga pelaku tindak pidana narkoba. Mereka adalah ekstra PCSA, Sepri Andel, dan Yoka Saputra, warga Kecamatan Siulak. Saat dibekuk, mereka sedang asik pesta narkoba. Penangkapan tiga pelaku berlokasi di salah satu rumah bedeng di desa Kotorendah, Kecamatan Siulak. Saat ditangkap, pelaku bernama ekstra PCSA mencoba melarikan diri dengan membawa barang bukti. Namun, polisi langsung mengejar pelaku dan berhasil ditangkap. Dalam penggeledahan, ditemukan dalam satu celana ekstra PCSA barang bukti berupa enam paket sabu. Kasatres narkoba Polres Kerinci, Ibtu Saprizal mengatakan, penangkapan ketiga pelaku berawal dari informasi dari masyarakat. Atas laporan itu, polisi melakukan penyelidikan di lokasi. Ternyata di lokasi polisi menemukan pelaku sedang pesta sabu. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Kerinci untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari keterangan, pelaku barang bukti haram tersebut dibeli ke salah satu temannya. Saat ini, pemasok narkoba menjadi buronan. Sementara identitas pelaku itu sudah dikantongi oleh polisi dan akan dilakukan pengejaran. Untuk barang bukti itu didapat dari masih kita dalamin, yang inisialnya masih kita makan ya. Kita sudah tahu, sudah kita kantongi pelakunya, nanti dalam waktu dekat akan kita ungkap juga. Ketiga pelaku dikenakan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!